Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Bayu S lagi guys Untuk vlog kali ini Bayu S ingin memperlihatkan dan menjelaskan Seperti apa tanaman buah naga Bayu S yang sering terkena banjir Dan kondisi batangnya itu mengelupas tinggal kayunya yang ada di dalam guys Jadi daging yang ada di luar itu mengelupas tinggal kayunya Dan tentunya kondisi ini ada di pangkal guys Di pangkal tanaman buah naga Nah teman-teman sudah bisa melihat di samping Bayu S ini Dengan kondisi seperti ini guys Ini mengelupas semua guys Habis tinggal batangnya saja ini Karena akibat sering terkena air guys Sering terkena air dan kebanjiran Nah kondisinya seperti ini Nah teman-teman bisa melihat ini hanya tinggal batangnya saja Nah ini kayu Sebenarnya guys ya Seharusnya Kalau tanaman sehat itu Dan bagus itu seperti ini guys Ada kulitnya seperti ini Karena disini sering terkena banjir Maka tanaman buah naga tinggal batangnya Dan kondisi ini ada di ujung Atau di pangkal dari tanaman buah naga yang ditanam Ini kondisinya seperti ini Solusinya seperti apa Mungkin teman-teman bingung Apakah harus dibuang Diganti baru Ataukah masih bisa berbuah Atau masih bisa diteruskan Untuk bisa dibuahkan Nah tentunya Oke langsung saja Seperti apa Kondisi tanaman buah naga yang seperti ini Yang ada di atas guys ya Nanti teman-teman bisa melihat Langsung saja Ikuti keseruan Bayu S Moga silahkan Oke guys Langsung saja Masih bersama Bayu S Ini adalah kondisi batang dari tanaman buah naga Yang ada di pangkal atau di ujung paling bawah Nah ini teman-teman bisa melihat Ini tinggal kayunya saja Itu sampai ke atas Nah itu kayunya saja Dan ini kondisi di luar guys Nah ini kondisi di luar Nah ini ada bunga-bunganya Teman-teman bisa melihat Ini bunga juga Ini juga bunga Bahkan ini ada bunga kecil Nah disini Ini batang Nah ini ada bunga-bunganya juga Sama Jadi untuk teman-teman bisa melihat Nah kondisinya seperti ini Berarti masih bisa berbuah guys ya Masih bisa berbuah Nah ini Ini ada buahnya Ada bunganya kecil itu Nah ini Ini juga ada bunga Ada bunganya juga Ada bunga Nah ini kondisinya seperti ini Ini ada bunganya juga Ada bunga Disini ada bunga Padahal teman-teman kalau melihat ini Ini bekas kena cacar guys Bayu es potongi Nah bayu es potongi Dan kondisinya sekarang seperti ini Nah ternyata dengan kondisi Batang mengelupas seperti ini Nah ini Lupasannya Batang mengelupas seperti ini Masih bisa dirawat guys ya Masih bisa dirawat Dan masih bisa berbunga Dan berbuah Itu teman-teman bisa melihat Itu yang samping sana juga sama itu Batangnya itu tinggal Kayunya saja itu Tapi disini juga ada bunga Dan ada buahnya ya Nah itu Nah ini yang paling parah ini guys Ini juga yang paling parah Nah ini ada bunga-bunganya juga semua guys Memutar ada semua Nah Kondisinya seperti ini Nah ini juga sama itu Di bawah itu Nah ini ada bunga-bunganya Itu ada bunga-bunganya juga Itu di bawah itu juga ada bunga Ada buah Nah Jadi mungkin untuk teman-teman Yang kondisi tanaman buah naganya Seperti ini Bisa menjadi sebuah referensi Seperti apa tanaman buah naga Ketika batangnya Sudah Mengelupas Jadi ini kondisinya Ya oke guys Mungkin itu saja yang bisa Bayu Sampaikan Tentang bagaimana Cara perawatan tanaman buah naga Yang tinggal Kayunya Atau batangnya Sudah mengelupas Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sampai jumpa kembali Terima kasih Sampai jumpa kembali